Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di resensi institut Pernahkah teman-teman membayangkan bahwa seorang diktator yang sangat kejam bangkit lagi? Dalam sejarah paru awal abad 20, ada banyak sistem monarki absolut yang runtuh setelah perang dunia pertama. Salah satu penyebabnya adalah para revolusioneri yang ingin mendirikan negara publik berbasis sosialisme dan demokrasi dan meninggalkan sistem kerajaan yang feodalis dari mulai Eropa Barat hingga ke Amerika Latin. Sayangnya alih-alih negara republik demokratis yang tumbuh, melainkan negara totalitarian yang berkembang pesat dengan melahirkan para autokratnya Satu nama yang pasti selalu kita tahu adalah Adolf Hitler sang diktator Jerman dengan partai nazinya yang pernah membuat seluruh dunia berang karena holocaustnya Hitler adalah seorang kanselir Jerman yang dipilih pada tahun 1933 dengan partai nasionalis Deutz-Arbeite-Parte atau NHDIP atau partai burung nasional sosialis Jerman sebagai partai tunggal yang berhasil membawanya menjadi pemimpin fasis di Republik Weimar dan mengubahnya menjadi Reich ketiga. Ia menjadi salah satu sosok fasis yang dipilih sendiri oleh rakyatnya ia adalah veteran perang dunia ke-1 yang memicu terjadinya perang dunia ke-2 kekejamannya terhadap bangsa Yahudi dan ras non-arya adalah penanda perihal bagaimana ia akan dikisahkan dalam sejarah. Tetapi bagaimana jika sang Führer itu bangkit lagi di era digital, di era dimana masyarakat apatis terhadap jargon politik dan segala sangkut bautnya. Novel Er is Widerda atau yang dikenal dengan judul Luke Husbeck yang ditulis oleh Timur Forms adalah novel satiris yang membicarakan tentang sesuatu yang ingin kita lupakan dari sejarah kelam dunia. Dalam novelnya ia membangkitkan Hitler dan memaksa pembaca hanyut dalam kehidupan Hitler lebih dekat lagi. Novel yang berangkat dari sebuah premis, sejarah selalu ditulis dari orang yang menang. Oleh karena itu kita selalu melihat mereka yang kalah dalam perang akan bernasib buruk dalam sejarah. Timur Verse atau Timur Verse sendiri adalah seorang jurnalis kelahiran Nuremberg dari ibu seorang Jerman dan ayah seorang Hungaria. Fermus menulis untuk kali pertama untuk dirinya sendiri dengan menciptakan novel ini sebab sebelumnya ia lebih dikenal sebagai Ghost Writer. Novel yang dialibahasakan ke bahasa Indonesia dengan judul Hitler bangkit lagi ini memulai ceritanya dengan Hitler yang tiba-tiba terbangun di musim panas pada sebuah tanah lapang di Berlin tahun 2011 setelah 66 tahun yang sebelumnya ia tertidur dengan Eva Braun dalam sebuah bunker saat penyerangan tentara merah Soviet. Hitler masih menggunakan pakaian khas Jerman dengan calonan kulit pendeknya saat terbangun dan menemukan Jerman modern yang sudah berubah pesat dari ingatan terakhirnya tentang Jerman. Hitler seperti yang kita tahu dalam potongan-potongan video hitam putih adalah seorang yang jika bicara sangat berapi-api. Pemimpin karismatik yang pandai menyihir warganya dengan sebuah pidato. Ia layaknya Soekarno yang dapat dijuluki sebagai Singapodium. Dalam kebingungannya melihat Jerman sekarang, Hitler ditertawakan oleh banyak orang. Suatu ketika ia bertemu dengan seorang loper koran yang menelpon sebuah rumah produksi untuk menjadikan Hitler sebagai salah satu komedian dalam sebuah pertunjukan stand-up komedi dalam sebuah platform media sosial YouTube. Video pertamanya langsung ditonton 700 ribu kali. Akhirnya ia mendapat kontrak untuk mengisi acara tersebut dan Hitler langsung terkenal sebab ia dianggap seorang impersonator atau orang yang dianggap berhasil memerangkan karakter tertentu. Seperti misalnya Reza Rahadian yang berhasil memerangkan sosok Habibi. Padahal Hitler hanya memerangkan dirinya sendiri dan tidak berusaha menjadi orang lain. Dalam tayangan-tayangan berikutnya, Hitler berkeinginan untuk mengembalikan kemuliaan bangsa Arya. Hitler selalu bercerita tentang Volk Jerman yang ada di jamannya dan mulai membanding-bandingkan dengan Volk Jerman sekarang. Jerman hari ini begitu lemah dan sangat berbeda saat Hitler masih menjadi seorang Führer, sekarang kan selir seorang kerempuan. Kebebasan individu dijunjung tinggi dan Jerman dipenuhi para imigran. Sesuatu yang muskel terjadi jika Hitler masih berkuasa. Ia juga menceritakan dibalik kekejamannya selama menjadi Führer. Orang-orang tak akan mengerti dan akan selalu menganggap Hitler adalah pembunuh berdarah dingin. Sebab sekali lagi sejarah akan ditulis oleh orang-orang yang menang, kata Hitler dalam mafal ini. Hitler melihat suatu kemunduran di bidang patriotisme dan kecintaan terhadap bangsanya semakin hilang. Pada bagian ini, kita diajak untuk merasakan kesedihan Adolf Hitler yang menanggung beban berat menjadi seorang yang menjunjung tinggi ras dan bangsanya namun dilupakan dan dianggap penjahat oleh bangsa yang sangat ia cintai. Sekarang, segala atribut Hitler dan partainya dilarang di Jerman. Hitler sering dianggap membuat pelakar terhadap lawan-lawan politiknya di masa lalu dalam pertunjukannya dalam cerita ini. Padahal ia sedang tak berkelakar. Ia hanya bicara dengan sebagaimana dirinya. Namun, apa yang disampaikannya dalam Youtube itu membuat kelompok politik ultra kanan berang hingga memukulnya dan itu dianggap sebagai pelecehan terhadap demokrasi. Hitler dianggap sebagai tokoh demokrasi dalam novel ini. Betapa absurd. Hitler dianggap sebagai komedian pembawa keubasan berpendapat. Betapa satirnya novel ini, seorang diktator dijuluki sebagai pejuang demokrasi. Dua hal yang tidak mungkin berjalan berkelindan. Hanya ada satu orang yang menyadari Hitler sekarang adalah Hitler yang dulu. Dia adalah nenek dari asisten Hitler sekarang. Seorang Yahudi. Hanya saja, setiap nenek itu mengatakan yang sebenarnya bahwa tak ada yang perlu ditertawakan dari Hitler dan Hitler tidaklah lucu, orang-orang justru tertawa. Lelucon-lelucon yang berkelas hadir di novel ini secara tersirat dari percakapan-percakapan yang sesungguhnya tanpa lelucon. Juga dengan cerita-cerita saat membandingkan kehidupan di zaman dulu dan sekarang. Karena novel ini diangkat dari premis seorang yang kalah dalam perang, malah kita perlu renungkan beberapa hal berikut. Pertama, Hitler dianggap Führer yang kejam. Tetapi orang Jerman sekarang tidak tahu bahwa Hitler dipilih sendiri oleh rakyatnya. Jangan salahkan Hitler membuat holocaust. Tetapi rakyat Jerman sendiri yang tidak menjegalnya. Hitler hanya jadi arsitek kecil dan kontraktornya adalah rakyat Jerman itu sendiri. Timur Vermes dalam novel ini berhasil memberi cubitan pada rakyat Jerman sekarang melalui novel satirnya ini. Ia dengan cerita satirisnya memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin harusnya bertindak. Hitler dihujat hingga sekarang atas masa lalunya. Tetapi melalui novel ini kita melihat bagaimana cerita seorang yang kalah dalam perang dalam sejarah dari sisi yang lain. Novel satiris ini berhasil laku jutaan kopi ketika ia dirilis. Ini tanda bahwa Hitler adalah toko yang tak mungkin lekang oleh zaman. Bahkan dalam buku Michael Hart dia masuk dalam 100 orang berpengaruh sama seperti Lenin. Gendati pun dia masuk dalam 100 toko berpengaruh oleh Michael Hart. Tetapi Michael Hart sendiri memasukkannya dengan rasa muak. Sebab pengaruh Hitler bukanlah mendatangkan banyak masalahat, tetapi banyak mudarat karena Hitler adalah penyebab kematian kurang lebih 35 juta orang di dunia kala itu. Novel ini ditutup dengan kalimat yang cukup menjadi renungan untuk kita semua. Bahwa tidak semuanya yang dulu berarti buruk. Tetapi apakah renungan itu membawa kita pada rasa simpati kepada seorang yang atas perlita-perlintahnya telah membunuh jutaan orang? Ada pertanyaan?